Serangan kimia di kota Han Seikun selasa lalu menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter. Dengan tagar Syaira, gas attack, cuitan selama sepekan ini pun mencapai lebih dari 1,5 juta cuitan. Ini menjadi peristiwa kemanusiaan yang memprihatinkan dan mengundang banyak reaksi. Aktor Josh Gad, salah satu pemeran film Beauty and the Beast, dalam cuitannya menilai serangan ini merupakan hal yang sangat buruk dan tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Selain itu, aktris ternama Jessica Chastain pun mengungkapkan dirinya sedih hingga tidak bisa tidur, mengingat anak-anak kecil yang menjadi korban dalam serangan kimia ini. Selasa lalu puluhan orang tewas akibat serangan gas kimia beracun di kota Han Seikun, Suria. Sekitar 30 orang di antaranya merupakan anak-anak. Dan pemerintah Suria membantah terlibat dalam serangan gas beracun ini dan menyalahkan kelompok pemberontak. Gas kimia yang menewaskan banyak orang ini diduga mengandung zat warin serta sarin. Gas sarin sendiri merupakan racun syaraf yang berdampak pada hilangnya semua fungsi tubuh. Dan selain itu, topik hangat lain juga menjadi perbincangan di media sosial adalah longsor di Ponorogo, Jawa Timur. Dan cuitan di media sosial dengan tagar longsor Ponorogo ini pun mencapai lebih dari 1,4 juta cuitan. Veral di media sosial minggu siang, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa meninjau langsung ke lokasi longsor menggunakan sepeda motor. Dalam akun Instagram pribadinya, ia mengunggah foto ketika memberikan bantuan senilai 1,3 miliar rupiah. Selain bantuan tersebut, pemerintah juga menjamin ketersediaan logistik untuk dapur umum. Longsor terjadi pas ke hujan deras pada Sabtu 1 April lalu. Tanah di Gunung Gede, lereng Gunung Wilis, longsor menyapu kebun dan juga pemukiman warga. Tim Sar tentukan dua tempat relokasi sementara bagi 178 pengungsi bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecapatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Dan sementara selama proses evakuasi, Tim Sar kesulitan mencari 28 korban yang hilang. Hingga saat ini baru tiga korban yang ditemukan dan juga Kementerian Sosial juga menyiapkan tenaga pendamping psikososial dan juga tim reaksi cepat untuk mengatasi korban tanah longsor terutama untuk korban yang keluarganya masih dinyatakan hilang. Terima kasih. Terima kasih.